selamat menikmati yang dijalani tidak menutup kemungkinan konsisten melakukannya dapat mencegah naiknya asam lambung berikut ini panduan makan bagi penderita asam lambung pertama makanan yang sebaiknya dihindari beberapa jenis makanan sifatnya lebih sulit dicerna bahkan bisa meningkatkan kadar asam di lambung ini adalah musuh besar bagi orang yang memiliki GERD contohnya adalah minuman bersoda minuman beralkohol makanan tinggi lemak makanan pedas makanan yang digoreng min, bawang putih dan bawang merah makanan yang sebaiknya dibatasi ada makanan dan minuman yang aman dikonsumsi namun dalam porsi secukupnya beberapa jenis yang sebaiknya dikonsumsi tidak berlebihan adalah teh min buah citrus seperti jeruk lemon grapefruit minuman dengan olahan tomat kopi biasa dan kopi dekaf minuman beralkohol susu coklat susu coklat susu murni donat roisang pasta dengan krim ayam goreng sosis pepperoni daging margarin coklat dan es krim makanan yang aman dikonsumsi kandungan utamanya adalah diet dengan menu yang menyehatkan seperti protein rendah lemak karbohidrat kompleks sayur dan tentu saja buah ya guys ya jadi coba konsumsi makanan dan minuman seperti susu rendah lemak teh herbal tanpa min jahe jus bukan dari buah citrus nasi pasta tanpa krim oatmeal roti gandum pancake waffle kentang rebus sereal rendah lemak buah seperti pisang melon apel daging rendah lemak seperti ayam dan ikan keju rendah lemak yogurt rendah lemak dan kacang polong tahu putih telur biji-bijian mayonnaise rendah lemak es krim rendah lemak cookies rendah lemak sponge cake permen yogurt beku pola makan yang tepat bagi penderita GERD bukan berarti berhenti mengkonsumsi makanan-makanan favorit bahkan hanya mengubah sedikit kebiasaan yang selama ini dijalani sudah cukup efektif untuk mencegah atau meredakan kejala GERD mengubah kebiasaan bagi penderita GERD selain menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu naiknya asam lambung kebiasaan juga perlu diubah beberapa hal yang bisa dilakukan seperti tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi tidak berbaring 2-3 jam setelah makan menghindari makan terlalu dekat dengan jam tidur menghindari merokok menghindari minuman beralkohol menjaga berat badan tetap ideal makan porsi kecil dengan frekuensi lebih sering pilihan untuk meredakan gejala GERD bisa dengan mengkonsumsi obat yang dijual bebas jenisnya seperti antasida dan penghambat pompa proton oke guys sekian saja info dari RKG channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys dan see you bye bye